Para pencinta makanan Italia pasti udah gak asing lagi nih dengan jenis keju yang satu ini. Iya, keju mozzarella. Hampir semua jenis makanan khas Italia menggunakan keju bertekstur lembut ini sebagai bahan dasar setiap makanannya. Dan kota Cappaccio Pestruma, Italia adalah salah satu kota di mana keju mozzarella dibuat tepatnya di Vanulo Farm. Kalau biasanya keju mozzarella ini terbuat dari susu sapi, namun di Vanulo Farm ada yang berbeda loh. Karena mozzarella dibuat dengan susu kerbau mediterrania. Susu kerbau ini dinilai memiliki rasa yang lebih baik dari sikit tekstur kelembutan serta aromanya. Dari segi perawatan, kerbau-kerbau ini dirawat dengan cara yang unik. Misalnya saja nih, para kerbau diperdengarkan musik klasik Mozart karena dia kini akan membantu kerbau menghasilkan susu yang lebih banyak. Selain itu, kerbau ini juga diberikan fasilitas-fasilitas mewah lainnya, semisal sikat otomatis untuk menggosok, kasur empuk, serta pakan cerami organik dengan kualitas terbaik. Di peternakan ini, tak kurang dari 350 kerbau menghasilkan muzarella yang lezat dan lembut. Setiap harinya. Keju-keju ini kemudian dijual secara eksklusif dengan dibanderol 13 euro per kilonya atau setara dengan 216 ribu rupiah. Vanulo Farm ini mampu menjual sekitar 400 kilogram keju mozarella setiap harinya. Vanulo juga merupakan salah satu dari 272 peternakan pembibitan kerbau di Italia. Selain memproduksi mozarella, peternakan ini juga memproduksi berbagai hasil peternakan lainnya. Mulai dari bakan ternak, yogurt, puding, es krim, roti, selai coklat, bahkan tas tangan yang dibuat dengan kulit kerbau. Terima kasih telah menonton!